Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada anda 3 cara mengatasi kontak whatsapp yang tidak bisa disimpan atau tidak bisa diberi nama Nah buat anda yang sedang mengalami masalah itu bisa coba dengan salah satu atau ketiga cara ini yang akan saya bagikan di video ini Langsung aja kita ke cara yang pertama Disini saya buka whatsapp terlebih dahulu dimana disini beberapa kontak masih dalam keadaan nomor hp dan ketika disini saya akan coba menyimpan salah satu kontak yang ada di atas ini oke disini saya akan coba tambahkan ke kontak baru kemudian disini saya akan coba beri nama tutorial seperti ini kemudian setelah itu kita coba pilih simpan di bawah kanan nah disini namanya sudah menjadi tutorial dan selanjutnya kita coba kembali buka whatsapp nah disini namanya belum berubah ya alias masih terbaca dalam nomor hp nah jadi apabila anda sedang mengalami masalah itu anda bisa coba cara yang pertama terlebih dahulu nah untuk cara yang pertama teman-teman bisa pilih icon chat yang ada di bawah kanan ini setelah itu kalian pilih aja lanjut kemudian pilih aja izinkan selanjutnya kalian pilih titik tiga di kanan atas kemudian silahkan pilih bagian perbarui dan kemudian kita tunggu setelah itu kita bisa kembali dan disini namanya sudah berubah menjadi nama tutorial ini adalah cara yang pertama dan kita beralih ke cara yang kedua nah untuk cara yang kedua silahkan matikan handphone anda dengan cara menekan tombol power ya di hp anda masing-masing atau silahkan sesuaikan dengan hp anda masing-masing kemudian pilih aja mulai lagi untuk mematikan dan menghidupkan kembali nah selanjutnya silahkan buka whatsapp dan kalian bisa cek apakah nomor yang kalian simpan tadi sudah tersimpan atau belum untuk cara yang ketiga silahkan masuk di bagian pengaturan dan kemudian scroll silahkan cari aplikasi ya teman-teman dan setelah itu kalian bisa langsung cari aja whatsapp kita ketik kata kunci whatsapp disini setelah itu langsung aja kita pilih kemudian scroll aja ke bawah lalu pilih bagian izin dan berikutnya pilih bagian kontak saat ini posisinya ditolak kalian bisa langsung pilih aja izinkan disini nah setelah itu kita coba buka whatsapp lagi ya untuk melihat perubahannya oke disini kita langsung buka aja whatsapp dan kemudian kita tunggu nah kalau misalkan masih seperti ini kita hapus dulu halaman sebelumnya kemudian buka lagi dan kita lihat perubahannya nah disini sudah berubah menjadi nama ya sesuai yang kalian simpan tadi nah jadi seperti itu untuk 3 cara mengatasi kontak whatsapp yang tidak bisa disimpan atau diberi nama semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati